Halo Sobat Gadget, di video kali ini saya akan membahas mengenai iPhone 6s di tahun 2018. Apakah membeli iPhone 6s di tahun ini bagus untuk 2-3 tahun ke depan? Jangan kemana-mana, simak videonya sampai habis di sini. Nah, di sini sudah terdapat iPhone 6s warna gold. Tapi sebelum saya jelaskan lebih lanjut, yuk pencet tombol like di bawah. Kemudian bagi yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dengan menekan tombol subscribe di bawah video ini. Bagi kalian yang belum dan pengen membeli iPhone, Anda baiknya mempertimbangkan untuk membeli iPhone 6s di tahun ini. Kenapa demikian? Berikut beberapa alasannya. Yang pertama adalah, spesifikasi iPhone 6s masih mumpuni untuk aplikasi-aplikasi berat pada tahun ini. Kalau sekarang saja iPhone 5s saya masih mampu menjalankan game-game berat sekalipun di iOS 11, tentunya iPhone 6s yang sudah menggunakan chipset E9 lebih kencang buat multitasking dan game. Yang kedua, smartphone ini memiliki RAM 2GB, yang dimana merupakan keunggulan dari iPhone seri S. Karenanya, iPhone seri S ini memiliki performa 50% lebih cepat dibandingkan dengan seri non-S, misalnya pada iPhone 6. Yang ketiga adalah, iPhone 6s memiliki kamera utama sebesar 12MP dan kamera depan sebesar 5MP, dimana ini merupakan ukuran megapiksel standar untuk beberapa tahun mendatang, karena resolusi tersebut sudah tergolong besar, apalagi didukung dengan bukaan lensa yang besar pula pada iPhone seri 6s ini. Yang keempat adalah, masih mampu untuk upgrade iOS lebih lama. Berbeda dengan seri-seri yang lain, karena spek dari iPhone 6s ini lebih tinggi dibanding dengan iPhone 6 dan iPhone 5s, maka memungkinkan untuk update iOS ke yang paling terbaru hingga mungkin beberapa kali lagi. Dan yang kelima adalah, smartphone ini memiliki fitur 3D Touch, dimana fitur ini merupakan fitur yang baru ada di iPhone 6s, dimana di seri-seri sebelumnya belum terdapat fitur ini. Tentu fitur ini sangat berguna, karena akan lebih memudahkan dalam menggunakan smartphone, bisa memaksimalkan aplikasi yang ada di iPhone kamu. Nah, itulah beberapa pertimbangan yang bisa kamu ranungkan sebelum membeli iPhone baru. Saran saya untuk tahun ini, lebih cenderung merekomendasikan untuk membeli iPhone 6s, karena dari kelima hal di atas. Selain itu, dengan harga yang agak miring di tahun ini, harga iPhone 6s sudah agak turun. Jadi, ini merupakan kesempatan bagi kamu untuk membeli iPhone 6s, baik baru maupun dari bekas. Tapi, bagi kamu yang memiliki pandangan lain atau netizen yang lain memiliki beberapa pendapat, bisa ditinggalkan di kolom komentar. Mungkin saran dari teman-teman bisa membantu teman kita yang ingin membeli iPhone baru. Apakah pada tahun ini, untuk membeli iPhone 5s atau iPhone 6 lebih baik? Atau mungkin, jika kalian punya budget lebih, kalian bisa membeli iPhone 7 atau membeli iPhone 8 mungkin? Nah, dengan berdiskusi di bawah, di kolom komentar, mungkin bisa menjadikan saran-saran dari teman-teman, baik dari Gadgetbox sendiri, menjadi pertimbangan yang bagus. Nah, seperti itulah video kali ini. Jangan lupa untuk menonton video-video yang lainnya ya. Saya Galang Undur Diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax